Beralih ke informasi lainnya pemirsa sebuah pabrik pengolahan teh di kampung Golpara, Desa Cesarua, Soekara, Jakobat, dan Soekabumi, Huda, Setila, Lapsi, Jago, Merah. Diduga api berasal dari hubungan pendek harus listrik yang menyambar kayu bakar di ruang pengeringan teh. Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Inilah video amatir yang merekam kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik pengolahan teh di kampung Golpara. Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Soekabumi. Terlihat api dengan cepat membakar bangunan pabrik pengolahan teh milik PT Perkebunan Nusantara 8 pada pukul 4 subuh tadi. Hingga Kamis pagi, api masih belum bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dengan dibantu warga setempat, petugas terus berupaya memadamkan api yang terus merembet hingga membakar seluruh bagian pabrik. Petugas menurunkan empat mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dalam insiden ini sedikitnya 41 ton teh yang sudah diolah ludes terbakar, serta sejumlah mesin pengolahan juga ikut terbakar. Salah seorang warga mengaku melihat kepulan asap tebal serta api yang membumbung tinggi di belakang rumahnya saat dilihat api sudah membakar bangunan pabrik. Kebakaran tersebut diduga bersumber dari hubungan arus pendek listrik yang menyambar kayu bakar yang berada di ruang pengeringan teh. Kemudian api langsung menyambar lantai pabrik yang terbuat dari kayu, sehingga api cepat menyebar ke bangunan yang lain. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Akibatnya aktivitas pabrik pengolahan teh terhenti untuk sementara waktu.